Jadi sapi ini adalah kakaknya pedet yang ada di belakang itu Nah, jaraknya calving interval antara kelahiran pedet ini, eh, sapi ini Dengan pedet itu adalah 340 hari Artinya kurang dari 1 tahun sudah lahir anak kedua Gue neng tau lah sekarang ngerit Limusin, iya lah Umur 2 bulan 2 bulan, induknya sudah minta kawin lagi dan sudah dikawin kemarin Dan itu sudah bilahi kedua Lah sekarang ngerit Jadi Alhamdulillah, semoga video ini Video percakapan sederhana kita ini dengan Mas Sohib ya Itu memberikan inspirasi pada peternak semua Dan peternak lebih bisa tahu bahwa Loh, ternyata sapi menyusui itu boleh dikawin Harus, bukan hanya boleh, harus Biar nggak kelamaan Nggak kelamaan Jadi kalau ada yang tanya Apa mungkin setahun malah sepisa, nah ya mungkin Ini aja 300 Ini dengan ini 340 hari Dan ini dengan insya Allah bila jadi Itu ya nanti tinggal nambahin aja Assalamualaikum Laskarangarit, beres-beres dimanapun anda berada Jadi hari ini spesial Jadi video saya waktu itu 2 tentang sapi setahun mana sepisan Itu meledak Laskarangarit, yang nonton ratusan ribu Nah hari ini saya langsung Kita, kita Ya Laskarangarit, bisa langsung menyimak Kuncinya itu ada di mana Karena sapinya Mas Sohib ini Laskarangarit Lenggo kameramen mendekat Nah ini langsung dari lapangan Dan bukti langsung ya Sapi ini Itu Jarak Ini sapi ini Anaknya sapi itu Laskarangarit Ya Jarak sapi ini Dengan pedet yang ada di belakang itu Itu 340 hari Laskarangarit Yang saat itu saya bikin video Jadi sapi ini adalah kakaknya pedet yang ada di belakang itu Nah Jaraknya Calving interval antara kelahiran pedet ini Eh sapi ini Dengan pedet itu adalah 340 hari Artinya kurang dari 1 tahun Sudah lahir anak kedua Anak keempat sih ya Gak salah ya Anak kelima mau mati ya Tapi jaraknya 340 Nah Laskarangarit Yang hebat Mas Sohib ini Pedet itu Nah Kameramen Nunggu disut itu Si limusin itu Ya Pakai harness moncong ya Pedet itu usianya 60 hari Mas Sohib Pedet itu usianya 60 hari Indoknya Itu sudah minta kawin Artinya Deopennya sapi ini Dari dia melahirkan Itu Deopen ke dia minta kawin lagi Moga-moga bunting itu 60 hari Atau tidak lebih dari 90 hari Oke Paham lah sekarang kan Calving Interval jarak kelahiran sapi ini Dengan sapi itu 340 hari Artinya kurang dari Satu tahun Sapi itu usia 60 hari Pedet ya Indoknya sudah minta kawin lagi Mumpung kita lagi bersama Mas Sohib Nah Kita sapa dulu Sugeng siang Mas Sohib Sugeng siang Sehat selalu Alhamdulillah Sudah pernah kena covid Cuma demam kemarin Oh siap Yang penting sehat selalu ya Jadi kita sama-sama penyintas covid Jangan lupa disapa dulu Laskar Ngarit Bres Bres Indonesia Semangat Jadi begini Laskar Ngarit Umpung langsung sama Peternaknya Karena Potensi ternak itu Sebenarnya Banyak yang belum tahu Mas Sohib Potensi dari Seekor induk Atau bawah Sebenarnya jarak dua kelahiran itu Maksimal 360 hari Prosesnya gimana gitu ya Terus Dari melahirkan ke Harus bunting lagi itu Maksimal 90 hari itu Peternak belum Banyak yang tidak tahu Dan bahkan bertanya Dok Sapi nyusui Apa oleh meteng Nah Dia ini nyusuin Dia bunting lagi Jadi nanti Sekarang-sekarang Saya akan bertanya Ke Mas Sohib Kita sama-sama bertanya Ke Mas Sohib ini Tentang apa Tentang Pola pakan Oke Pola deteksi birahi Kok jago banget Ya Terus Apa yang dilakukan Setelah sapi melahirkan Terus Selama Menjaga sapi ini Bunting itu Seperti apa Nah itu langsung pada Sumbernya Kalau saya yang ngomong Kan ya lah Dokter Teori tok Nah Kan sebenarnya Kalau sama peternaknya Kan oke siap Maksudnya begini Kan rekordnya kan luar biasa 340 hari Ini lahir pedet Satu lagi Pedet baru 60 hari Induk minta Kawin lagi Oke Sebenarnya Menu utama Pakan Di kandang ini Itu Apa? Kalau Masalah pakan Di sini Yang seperti biasanya Cukat gajah Otot Tebon Cuma itu saja Cuma Kita Antisipasi Untuk makan Semalam itu cukup Semalam Tidak boleh Kehabisan Iya Maksudnya cukup Untuk Satu malam Satu malam lah Kita harus menjaga Jangan sampai Jangan sampai Lapar Oh Laskar ngarit Poin pertama Menjaga kondisi Sapi Khusus Induk Adalah Jangan sampai Sapi itu Lapar Menu pokok Laskar ngarit Hijauan Oke Odot Sukup Sukup Gajah Tebon Seperti itu Dicoper Atau tidak Sementara ini Tidak Tidak dulu Tidak digunakan Mesinnya Jadi tidak digunakan Hanya khusus Mungkin Kalau Untuk yang laki Itu saja Oh Oke Yang laki saja Oke Hijauan Dengan kata kunci Sapi Jangan sampai Lapar Masuk Pak Eko Laskar ngarit Luar biasa Lalu Untuk Memelihara Kondisi Induk BCS Tidak Turun Itu perlu Makanan tambahan Tidak Comboran Konsentrat Atau apa Saya pakai Comboran Comborannya terdiri dari Comboran Ampas Ampas tahu Ampas tahu Sama katul Bekatul Ya cuma itu saja Dimix diberikan Pada jam Pada jam Sekitar Kalau lebih jam 5 Jam 4 Ya sore Oke Comboran Masuk ngarit Terdiri dari Bekatul Dan Ampas tahu Yang diberikan Setiap jam 4 Atau jam 5 sore Pakan Berarti terdiri dari 2 Hijauan Dan dicombor Kalau untuk Pemberian mineral Rutin atau tidak Atau saat-saat tertentu saja Insya Allah Saya rutinkan Untuk induknya Untuk menjaga Untuk menjaga Kondisi Susu Susu Tulang Biar tetap stabil Nutrisinya Seperti yang sering kita sampaikan Hijauan Tersedia Atau bahasa medisnya Etlibitum Comboran Diberikan setiap Jam 4 Atau jam 5 sore Mineral Porsinya Berapa Mineral kita pakai 2 sendok Untuk yang Induk Oke Kalau yang masih Doro-doro Doro Kita pakai 1 Oke Yang induk Bunting dan menyusui Pakai 2 sendok Sedangkan yang non Bunting dan menyusui 1 sendok mineral Wah sekarang Luar biasa Oke Itu dari sisi Nutrisinya Pemberian obat cacing Kalau Mas Sohib Kapan kah Waktu memberikan Obat cacing Pada sapinya ini Sek Kalau memberi obat cacing Saya lihat Kondisi Anak dulu Pak Lihat Menyesuaikan Kondisi anak Luar biasa Kondisi anak dulu Biasanya Dibarengi dengan Apa ya Ngeluarin Telek Telek itu Tidak ukul Iya Dia mencret Kalau sudah mencret Berarti Kalau mencret Dia berarti Harus kita Kasih Induknya Iya Induknya Oke Harus kita kasih Obat cacing Induknya yang dikasih Obat cacing Iya Karena Dikasih Induknya kan Masih menyusui Sama Bebunia Dapat Oke Siap Jadi polanya Mas Sohib Adalah Memberikan Obat cacing Kepedet Melalui Induknya Siap Jadi Induknya Diobat cacing Sekarang Jadi bukan Misalkan Kita pergi ke Peternak Kita tanya Obat cacing terakhir Kapan Diberikan Peternak menjawab Tidak pernah sama sekali Ya motor Cacingnya Membentuk kerajaan Bisa di target Kalau obat cacing Lihat kondisi Anak itu aja Lihat kondisi Anak Dua kali Bisa satu kali Kan gitu Iya Selama Induk belum Bunting lagi Selama Induk belum Bunting Mantap Jadi Mas Sohib ini Melihat kondisi Anak Bahkan Induk Itu bisa Mendapatkan Dua kali Obat cacing Sebelum Dia gunting Iya Luar biasa Hebat loh Mas Sohib Untuk menjaga Kondisi Induknya Anaknya biar stabil Anaknya biar stabil Iya Luar biasa Gak rewel lah Los Dan memang itu Oke Nah 2 bulan Itu 60 hari Mas Sohib Segede itu Oke Siap Nah Laskar Ngarit Tentu kan kita Yang harus kita pelajari Juga Mas Sohib ini Memiliki kemampuan Atau titis Ya kalau kata orang Jawa Titis Mendeteksi Birahi sapinya Sehingga Kadang-kadang Sekali deteksi Sekali kawin berhasil Mentok Dua kali Artinya Memiliki kemampuan Yang luar biasa Atas pola sapinya Laskar Ngarit Nah Mas Sohib Kuncinya Kok isotitis Itu deteksinya Dari mana Ini Ini pengalaman saya Semenjak Merawat sapi Ini cuma feeling Dulunya Oh sapi ini Kok bisa Cepat kawin ini Harus diapakan Oke Masuk Masuk Siapakan Sementara ini kan Saya Habis melahirkan Pasti saya Panggil dokter Untuk membersihkan Luka-luka dalam Kandungan Kandungan pada Sementara cinduk Untuk menjaga Kestabilan Birahi Betul Yang pertama Pasti umur satu bulan Pasti birahi 30 hari Mesti birahi Pasti birahi Luar biasa Kita pakai Yang kedua kalinya Yang saya tambah 20 hari Bisa 25 hari Pasti birahi lagi Baru kita pakai Yang kedua itu Yang kedua Betul Insya Allah Yang kedua Karena Sudah siap ya Kita pikir sudah bersih Betul Mungkin Insya Allah Jadi Lalu deteksinya Jangan Deteksinya ini Sapinya Seperti apa Apa Meler banyak Apa Bengok-bengok Apa Pas tidur gitu Gembol Lendir Seperti apa Bisa Meler Bisa Bisa Bengok Bisa Bengok Kita lihat Kondisi Sapi Gek Pokoknya Wah ini Bila ini Panggil Kami Jadi Yang disampaikan Oleh Mas Sohib Ini Terkait dengan Tretmen Pospartus Itu Tujuannya Adalah Memperpendek Masa Involusi Uterus Masa Pemulihan Rahimnya Sapi Bahkan Satu Bulan Itu Sudah Minta Kawin Karena Apa Involusi Uterus Itu Terjadi Masa Nifasnya Sapi Itu Terjadi 25 Sampai 45 Harian Jadi Laskar Meragukan Melagukan Jadi Kalau terkait Ini Mas Sohib Apa Anak Menyusui Los Tidak ada pantangan Terus Itu Itu Kan Cakep Banget Dengan Shoot Kameramen Nah Ini Pedetnya Jantan 60 hari Siboim Namanya Siboim Luar biasa Kenapa Bisa Semontok Ini Menu Induknya Seperti Tadi Atau Ada Menu Khusus Buat Si Anak Tidak Kita Pakai Tetap Yang Seperti Tadi Tidak Tidak Merubah Setelanya Itu Tadi Luar biasa Ampas Pakai Katul Pakai Jejuan Luar biasa Ini Kita Jaga Ini Apa Pakatnya Limusin Umur 2 Bulan Induknya Sudah Minta Kawin Lagi Dan Sudah Dikawin Kemarin Dan Itu Sudah Bilahi Kedua Jadi Alhamdulillah Semoga Video Ini Video Percakapan Sederhana Kita Ini Dengan Mas Sohib Itu Memberikan Inspirasi Pada Peternak Semua Dan Peternak Lebih Bisa Tahu Bahwa Lu Ternyata Sapi Menyusui Itu Boleh Dikawin Harus Bukan Hanya Boleh Harus Biar Tidak Kelamaan Tidak 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 Ada yang Tanya Apa Mungkin Setahun Malah Sepisan Ya Mungkin Ini Dengan Ini 340 Hari Dan Ini Dengan Insyaallah Bila Jadi Itu Nanti Tinggal Lambahin Aja Berapa Nah Ini Alhamdulillah Semoga Itu Bisa Menginspirasi Intinya Jarak Dua Kelahiran Itu Disarankan 200 Sekian 270 Sampai 300 Sekian Hari Berapa Lupa 360 Hari Nyalah Calving Interval Itu Jarak Antara Dua Kelahiran Lalu Day Open Jarak Sapi Melahirkan Sampai Minta Kawin Dan Bunting Lagi Itu Disarankan Maksimal 90 Hari Proses Involusi Uterus Nifasnya Sapi Itu Jangan Lebih Dari 50 Hari Jadi 25 Hari Sudah Selesai 30 Hari Birahi Pertama 50 60 Hari Kedua Kawinkan Supaya Apa Supaya Tidak Rugi Supaya Jadi Kita Mengucapkan Terima kasih Mas Sohib Alhamdulillah Jangan lupa Terima Postpartus Salah Satu Manfaat Yang Diperoleh Dari Mas Sohib Adalah 25 Hari Sudah Selesai Involusi Uterus 30 Hari Birahi Dengan Tetap Mengkombinasikan Nutrisi Oba Cacing Mineral Nah Masuk Siap Mas Sohib Siap Matun Kita Sapa dulu Laskar Karim Berhas Semangat Matun Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matun Semangat Semangat Saya mencet Tidak Allah Masya Allah Ini semua Tidak Dino Mari Sebenarnya Acaranya Ini tadi Mau ngopi Ngobrolin sapi Tapi ternyata Tidak ada kopinya Yang ada Inilah Saya narit Alhamdulillah Setelah Kita Ngobrol Alhamdulillah Sama Mas Sohib Kita Dihidangkan Wedang Jahe Masya Allah Wedang Jahedu Namanya Ini Pakai gula Pakai madu Luar biasa Pasti juga ya Pakai madu ya Panas Mas Sohib juga Kita kasih madu ya Jadi Ya ini Kalau kehidupan Di lapangan Bisa ngapas Ternak Membahagiakan Pokoknya Pokoknya Sabinya Joloro Sehat Manak Lancar Nah Ini kita Bikin ini Bisa Menarit 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 Jangan lupa Kalau masih panas Diminumnya Nanti Kalau sekarang Aduh Panas Ini ya Jahenya Top BGT Tak minum Nanti Karena panas Banget Monggo Katuran Terima kasih